Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi dengan saya di channel rumah taman Kali ini saya sedang berada di lapak tanaman hias Klanur Seri Nah buat teman-teman rumah taman pasti sudah gak asing lagi dengan Klanur Seri ya Udah tau semua ya mungkin hampir semuanya udah tau Nah mungkin yang belum tau Mari kita tonton video ini Sampai selesai kita cari tau Dan kebetulan di Klanur Seri Koleksian agronimanya udah Banyak yang diperbarui Udah banyak yang diupdate Terus pokoknya kita nanti tanya-tanya Seperti biasa ID dan harga yang ada di Klanur Seri Di Klanur Seri juga produksi bonggol di Magelang ya Salah satu produksen Produsen bonggol di Magelang Salah satu klanur seri yang menjual bonggol Khususnya di channel rumah taman ini Cuma klanur seri kebanyakan yang jual bonggol itu Nanti teman-teman rumah taman yang mau tanya-tanya bonggolan Bisa langsung jalur ke jalur whatsapp ya Yang tanya-tanya secara detailnya Terus nih sang owner juga udah ada di depan kita Mas Andi Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Sehat ya Mas Alhamdulillah sehat Ketemu lagi dengan saya ya di channel rumah taman Nanti kita tanya-tanya detailnya koleksian agronima yang ada di sini Terus bonggol-bonggol nanti juga ada yang keluar nih Mas Ada ini sebagian sudah pada tumbuh Ada juga yang sudah pada indenan Ada juga yang baru kita potong Oke Berarti sudah ada yang inden Di inden juga masih ada ya Masih ada Iya karena kan kita biasanya kan bonggol potong gitu sudah ada yang inden Terus nanti keluar akar muflak bisa dikirim kita kirim Kalau entah kita maksimal perawatan sampai satu daun seperti ini nanti baru kita kirim Kalau bonggolan ya Iya Nah jadi di klanur seri juga jual bonggol bergaransi gitu ya Mas Kalau belum tunas nanti bisa dititipin dulu Dititipin dulu sampai sini bisa Sampai berdaun atau mau sudah tunas siap dikirim ya Pokoknya kalau sudah siap dikirim Kirim Indahnya begitu Pokoknya nanti nikmati kita ganti tanaman yang sama Sesuai waktu termennya Ataupun kita kembalikan uang 100% Mantap untuk klanur seri memang jas gandas masalah bonggol Oke Nah uang enggak bakalan hilang Nah betul ya Mas Terus kita lanjut ke topik pembahasan Mas Tanya ID dan harga Koleksian agronimannya yang siap dijual Mulai dari mana? Dari sana aja Dari pojok lagi Dari yang kelas Kelas-kelas Baru nanti kelas bantam Oke mantap Ini mulai dari apa? Ini ada black post Black post atau black Jumbu gede Jumbu gede daun banyak Well grew bed Ini kalau dulu tulangnya ya Red Sumatra Negro Kalau dulu? Iya negro Tapi sekarang Post negro gitu ya? Post negro itu seperti ini Jadi sekarang semuanya yang warna gini Masuknya ke black-black ya sekarang black post Kalau dulu kita awal mulainya Ini negro Negro gitu ya? Tapi yang negro itu hanya di Red Sumatra Yang lainnya tetap masuknya ke green Green gitu? Iya sekarang ada green ada black Kalau yang ini dulu bilangnya negro Dulu ya Mas Dulu post negro itu ya Setelahnya kan hitam Dengan orang-orang negro itu mungkin gitu ya Mas Orangnya berkulit hitam Nah untuk black post seperti ini di harga berapa? Ini 750 ribu 750 ribu rupiah Siap induk ini ya? Ini siap induk Mantap Ini dulu potong tanpa akar Cuman sekarang mungkin Akarnya udah jalan ya? Wah tenang Mas Akarnya udah jalan semua Sudah well grown bed pastinya Nah kalau mau cek akar juga cukup begini aja Jangan sampai dibobrol ya Iya Buat perhatian semuanya Berarti dia sehat Dia sehat ya mantap Oke kita lanjut ke apa lagi? Ini ada juga rindu Rindu nempel bonggol Iya nempel bonggol Rumpun 2 Ada dua macam Ada dua macam Yang ini original Yang ini mutasi Oh yang ini udah mutasi Mutah merah ya? Ini juga sama-sama rindu Harganya sama? Berapaan Mas? Nempel bonggol semua Di harga 500 ribuan 500 ribuan Untuk agronima Rindu nempel bonggol Rumpun 2 Boleh di nego-nego tipe Boleh di nego-nego tipis bosku Mantap jiwa Ini ada juga tembaga Original Ini original tembaga Original tembaga ya? Ini pucu induk Tadinya kalau Mau ada yang pesen bonggolan Nanti ada bonggolannya ini Ini pucuannya Oh ini pucuannya? Ini pucuannya Berarti bonggolannya juga masih ada ya? Ini akarnya juga sudah bagus Nah akarnya sudah kelihatan seperti ini Sudah bagus Kalau Mas Andi ngecek akar itu Tidak pernah dibobrol Sampai hilang medianya ya Mas Itu karena sangat berbahaya Kalau dibobrol Nah untuk tembaga original harga berapa? Ini di harga Rp200 juga Rp200.000 Ini yang originalnya ya? Original tembaga ya? Bukan mutasian dari kocin-kocin yang lain Karena ini yang original Asli original tembaga ya? Ada tembaga paramroy Ada yang kayak setan bunai jadi tembaga Ada tembaga klasik varian Ada tembaga juga varian Ada tembaga monkori juga Lain yang tembaga original Original tembaga ya? Memang daunnya bisa gede gede? Ya ini daunnya bisa selebar lima jari gini Lentang lima jari gini Berarti bisa gede banget ya? Bangkal original oke Joss Mantap lanjut lagi Mas Next lagi Ini ada Red Maroon Red Maroon Red Maroon Red Maroon Red Menrosetan Red Menrosetan Mas Santi Ini Red Maroon Saiznya tidak begitu gede Cuma standar untuk bahan di bawah 9 daun Kelas-kelas juvenil Juvenil ya Mas Kalau buat kontes Kalau bulat kontes Ini akarnya sampai naik-naik Berarti akarnya sudah joss ya? Menandakan sudah well-grown bed Nah untuk agonima Red Maroon Ini Red Maroon Di harga berapa? Ini di harga Rp350.000 Rp350.000 Untuk agonima Red Maroon Mirip-mirip Kak Sakuntala gitu ya Ini Pink Julia Pink Julia Ini rosetnya mantep Roset yang sangat joss ini Lokal ini ya Rosetan Pink Julia yang sangat joss Nah bagi teman-teman yang suka warna-warna pink-pink seperti ini Roset ini daunnya kayak daun waru Berarti nge-love-nge-love Oh nge-love Kayak bentuk hati gitu ya Iya bentuk hati Jadi nge-love-nya nge-love-nge-love Memang stabil nge-love-nya tuh Nge-love-nya stabil Ini Pink Julia Pink Julia Roset Bagus sih Terawatan lokal Di harga berapa? Rp375.000 Rp375.000 Untuk Pink Julia Roset Lanjut lagi apa meneer Mas Ini rindunya yang Engkel-engkel Wah ini juga masih ada Treadment Rosetan Treadment Rosetan bosku Kalau di Klanur Seri itu banyak barang yang Terah-terah Roset Atau treatment Rosetan Karena emang Sang-off-nge-love-nya tuh Salah satu Pelopor Kontes lah Kalau di Agronema Contohnya seperti ini Pialanya ini kan Piala Kontes-Kontesan Jadi buat teman-teman Mataman yang belum Menyimak dari awal Klanur Seri Mungkin bisa Kenalan dulu ya Mas Ini salah satu Pelopor Kontes lah Yang suka Agronema Kontes Ini salah satunya Ada Agronema Rindu Jadi nanti Treadment daun selanjutnya Ini kan daun terakhir ini Dan yang Kedua dari atas ini Jadi nanti Yang arahnya ke sini Yang ini ya Paling tidak ini 6 daun nanti Sudah nutup Sudah bulet nanti Sudah bulet Untuk penampilannya ya Untuk tampilan atasnya Sudah bulet Bagus banget Rindu treatment Roset Bagus Harga berapa ini Mas Ini di harga Rp275.000 Rp275.000 Untuk Agronema Rindu Rindu Daun 4 plus Yang ini Kalau yang itu Mas Sama Oh sama Ini juga Rp275.000 Rp275.000 Nanti bisa milih Mau yang mana ya Tinggal pilih Dan tampilan juga putih Seperti itu Tambah manis Tampilannya Oke lanjut Ini juga Hot Flaming Lady Hot Flaming Lady Ini maksudnya Flaming Ini Flaming Hot Flaming itu Cenderung tangkainya Dia lebih ngeping Satu itu Yang kedua Bentuk daunnya Lebih ngeflat Dibandingkan yang Original Hot Lady Itu biasanya Rada Nguwung Gini Mangkok Kalau Hot Lady Terus Dia cenderung Goldennya Lebih banyak Dan merahnya Juga lebih banyak Dibandingkan dengan Hot Lady Yang biasa Seperti ini Oh ya Betul sekali Hot Lady Yang biasa Seperti ini Jauh Beda Ya Guratan merahnya Kalau ini Kalau yang ini Full Full ya Buatnya Merahnya Kalau yang ini Pecah Pecah Betul sekali Tidak terlalu Ngeblok Warna merahnya Nah Tapi Kalau kata-katanya Itu Flaming itu Mutasian dari Hot Lady Atau gimana Iya Jadi Hot Lady Hot Flaming Lady Saraswati Ada White Saraswati Oh itu Salah satu Keluarga Hot Lady Iya Semuanya keluar Hot Lady Tapi yang awalnya Memang originalnya Hot Lady Mutasi Hot Flaming Lady Itu sudah mutasi Bentuk daun Tekstur daun Tangkainya Warnanya tangkainya Dan guratan Merahnya Sudah berubah Tapi Secara Spesifikasi Batiknya Itu masih Sama Tetap Masih Sama Sama Tidak Berbeda Spesifikasinya Sama Masih Sama Tapi Mangkal Dilihat Mewah Fleming Kalau Ini Berubah Jadi Saraswati Sudah Full Merah Kalau Saraswati Perubahan Dari Fleming Dari Fleming Lebih Tinggi Jadi Nanti Daunnya Lebih Flat Lebih Flat Lagi Rata Terus Blok Merah Lebih Padat Untuk Untuk Daunnya Gini Teksturnya Rada Lumayan Rada Tipis Sedikit Berarti Perubahannya Sampai Segitunya Sampai Segitu Tapi Dari Spesifikasinya Tajuk-tajuknya Dari Samping Segala Macemnya Itu Masih Sama Tidak Berubah Nah Untuk Yang Fleming Dulu Untuk Fleming Daun Lumayan Gede Gede Warna Juga Sudah Oke Di Menjelas Hot Bidadari 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 Original Warna Bidadari Warna Maksimal Bidadari Seperti Ini Kalau Maksimalnya Seperti Ini Tingkat Mutasinya Tingkat Mutasinya Nah Kalau Ini Posturnya Juga Lihat Gede Daun Banyak Remaja Maksudnya Bidadari Bidadari Ini Diharga Rp575.000 Rp575.000 Saja Untuk Agronima Bidadari Ini Lokal Mas Lokal Punya Sekar Sekar Daun Banyak Oke Sebesar Itu Masih Remaja Lanjut Lagi Ini Petita Salah Satu Dredam Bali Punya Ini Kecil Kita Bikin Memang Roset Nah Itu Nanti Dari Atas Gini Biasanya Sudah Bulet Ini Dari Daun Sekuku Jempol Masih Ada Ini Tretmen Yang Paling Susah Itu Kalau Ngerawat Dari Kuku Jempol Tapi Biasanya Kita Sangat Bersyukur Kalau Tumbuh Daun Itu Mulainya Dari Sekuku Jempol Jadi Naik Sampai Dua Jari Itu Warnanya Sudah Maksimal Seperti Ini Ini Maksimal Warnanya Petita Yang Memang Dipita Bikin Untuk Prosetan Jadi Ini Jangka Waktu Anak Kontes Biasanya Senangnya Milih Yang Seperti Ini Karena Masa Untuk Kontes Untuk Manggung Itu Lebih Lama Fasanya Tapi Kalau Sudah Mulai Dari Dua Jari Itu Biasanya Sudah Naik Dua Daun Lagi Sudah Dilepas Tunggal Dewasa Kalau Ini Mau Dilepas 9 Daun Besok 10 Dilepas Satu Dilepas Satu Itu Daun Pertama Sekian Ini Masih Bisa Untuk Fase Tiga Kali Lagi Jadi Fase 1 2 3 4 5 6 7 Kali Kuntes Masih Kuntes Masih Layak Ya Kuntes Kuntes Meskipun Hanya Dibuang Daun Bawah Daun Mantap Untuk Agronema Petita Golden Roset Di Harga Berapa Mas Ini 550 Rupiah Ini Jual Tampilan Juga Untuk Petita Golden Untuk Pembuatannya Jauh Lebih Susah Dibandingkan Peranakan Samping Betul Sekali Ini Dari Bonggol Ya Mutlak Bonggol Kita Nanti Bonggol Yang Bawaannya Harus Dibuang Itu Dibuang 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 Ditanam Lagi Itu Bisa Mas Kalau Satu Ruas Bisa Sebenarnya Cuma Persentase Hidupnya Jauh Lebih Sedikit Sedikit Karena Biasanya Ada Sudah Tua Bakal Busu Itu Kadang Suka Timbul Tapi Bejau Gimana Ngomong Bejau Bejau Ya Tetap Timbul Beberapa Kali Dari 50% 50% Nah Bejau Bejau Oke Mantap Lanjut Lagi Mas Selain Ini Ada Treadment Roset Ini Rianita Rianita Treadment Roset Karena Kita Kurangi Untuk Daun Pancing Akhirnya Mengecil Ini Proposional Kalau Ini Yang Tidak Proposional Yang Keduanya Tidak Proposional Semakin Kata Semakin Proposional Gitu Ya Semakin Membesar Daun Rianita Berarti Dari Ponggol Juga Dari Ponggol Juga Tadinya Dari Ponggol Juga Harga Berapa Rianita 500 Rupiah Berarti Asli Magelang Lokal Sekarang Sudah Beredar Banyak Rianita Kultur Banyak Rianita Yang Rumpun Rumpun Sekarang Banyak Untuk Kualitas Pembuatan Kontes Memang Kita Harganya Memang Beda Betul Sekali Karena Tingkat Untuk Menikmatinya Nanti Sudah Berbeda Kalau Sudah Besarkan Apalagi Kita Menikmati Dengan Daun Yang Roset Kepuasanya Lebih Beda Ini Ada Ulandari 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 Lokalan Punya Kita Dapat Beli Kalau Ini Kita Dapat Beli Karena Lokalan Kemarin Saiz Daun Memang Kecil Kecil Jadi Bagus Untuk Tani Untuk Tani Lokalan Terus Ini Kita Cari Seperti Itu Ada Import Nanti Dibesar Warnanya Sudah Berubah Sudah Lokalan Tapi Warnanya Full Merah Kita Tidak Mencari Ujud Tapi Mencari ID Yang Memang Bibitnya Bagus Bibitnya Bagus Prospek Untuk Tani Bagus Untuk Mencari Warna Terus Untuk Pulandari Seperti Ini Lokal Harga Berapa Rp 1.350.000 Rp 1.350.000 Pulandari Seperti Oke Lanjut Lagi Mas Lainnya Ada Lagi Ini Pink Julia Yang Original Warnanya Seperti Ini Pink Julia Ini Original Warna Original Warnanya Nah Ini Roset Bagus Ini Roset Bagus Warnanya Juga Sayo Pastinya Sayo Bisa Dilihat Ini Pink Julia Well Grow Red Harga Berapa Ini Harganya Rp 3.75.000 Rp 3.75.000 Untuk Agri 5 Pink Julia Oke Mantap Lanjut Lagi Mas Yang Suka Ngeblek Ngeblek Ini Kalau Dulu Bilangnya Rotundum Filipin Nah Rotundum Sekarang Rotundum Tiger Kalau Versi Dulu Nyebutnya Rotundum Filipin Filipin Ini Ada Rumpun 6 Rumpun 6 Rumpun 6 Cinggip Lagi 1 Cinggip Lagi 1 Berarti Calon Rumpun 7 Yang Udah Berdaun 6 Yang Tunas 1 Penentu Berarti Rumpun 6 Calon Rumpun 7 Di Harga Berapa Rotundum Tiger Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rotundum Tiger Emang ada Belerek Belerek Seperti Tiger Macan Mantap Selanjut Lagi Lain Lagi Mas Ini ada Tembaga Gregg Tembaga Gregg Salah satu Agro 5 Coleksian Di warna Kalau yang suka Memang Tembaga Gregg Yang warnanya Sudah Mutasi Ini Ada Cuman Ini Banyak Minus Ini Minus Dimakan Ulet Sepanjang Ini Ini Sudah Lama Sudah Kering Seperti Itu Tembaga Gregg Posturnya Jumbo Warna Juga Oke Termasuk Mantap Untuk Tembaga Gregg Warna Oke Warna Warna Termasuk Istimewa Termasuk Istimewa Untuk Tembaga Gregg Kan Banyak Masih Ijo Ijo Itu Kali Ini Sudah Warna Oran Pink Soft Gini Lah Pokoknya Nembaganya Mulai Muncul Harga Berapa Mas Ini Harga Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.000.000 Gede Gede Ini Tembaga Gregg Dari Pak Gregg Dari Pak Gregg Silahkan Pak Gregg Varian Pak Gregg Mago Langsung Lanjut Lagi Red Moon Classic Red Moon Classic Red Moon Classic Red Moon Yang sudah Datang Pertama Kali Red Moon Classic Red Moon Red Moon Millennial Ada Modelnya Butter Butter Merah Red Moon Classic Red Moon Classic Ini Kalau Jadi Muntasih Mewah Namanya Sriwibowo Kemarin Daun Rp 6.000.000.000 Full Muntasih Merah Ini kan Baru Kayak Ngeping Nanti Kalau Full Merah Apalagi Tempat Daerah Panas Biasanya Full Merah Cepat Ini Ada Anaknya Ini Apa Namanya Red Moon Red Moon Klasik Kita Bedakan Dengan Red Moon Yang Baru Datang Ini Kita Tambah Klasik Karena Ini Yang Pertama Kali Ada Pertama Nama Yang Pertama Kali Ada Launching Pertama Kali Dengan Nama Red Moon Yang Kedua Baunya Enggak Begitu Lebar Kecil Kecil Nah Kalau Ini Bula Red Moon Klasik Bawa Anak Satu Red Moon Klasik Di harga Berapa Mas Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Boleh Nego Nego Pokoknya Kalau Di Klanul Series Spesialnya Boleh Nego Nego Nanti Nego Ngo Ngo Lanjut Lagi Mas Ini Ada Madam Suroyo Madam Suroyo Juga Mantap Anak Satu Daunnya 4 Anaknya Daun 4 Plus Indunya Sudah Banyak Daunnya Pokoknya Joss Ini Sudah Sekitar Satu Bulan Repot Akarnya Bagus Akarnya Joss Anaknya Joss Subur Bonggolnya Panjang Tidak Ngurangi Bonggolnya Juga Kemarin Berarti Memang Well Grubet Ini Ini Warna Original Nanti Kalau Mutasi Bisa Ngeping Seperti Ada Yang Kemarin Full Pink Kita Ada Full Pink Sudah Laku Ini Ada Cepet Lagunya Tapi Ini Untuk Jadi Mutasi Pink Gampang Mas Anak Muncul Anaknya Pink Gampang Kalau Madam Suroyo Ini Ada Madam Suroyo Bawa Anak Satu Postur Jumbo Di Harga Berapa Rp 1.650.000 Rp 1.650.000 Untuk Madam Suroyo Jumbo Untuk Size Bisa Dibilang Jumbo Bawa Anak Satu Rumpun Dua Isi Dua Pohon Lanjut Lagi Ini Ada Lagi Intan Intan Super Delundeng Bosku Kode Jumbo Intanya Ini Kalau Seperti Ini Bisa Dicebut Eskrim Mas Belum Bisa Belum Bisa Cuman Nanti Kalau Memang Mutasinya Sudah Benar Benar Tidak Ada Hijaunya Sudah Maksudnya Eskrim Kalau Udah Nggak Ada Hijaunya Kalau Eskrim Segini Sampai Tiga Setengahan Mas Kalau Segini Kalau Eskrim Jumbo Kalau Intan Intan Orisinal Cuman Mewah Mewah Gitu Ya Cuman Alhamdulillah Naiknya Kalau Naiknya Cuman Dua Daun Warna Bagus Itu Kita Nggak Heran Tapi Sudah Banyak Sudah Banyak Sudah Sudah Lebih 6 Daun Sudah 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 Konsisten Kalau Warna Agronema Semakin Kata Semakin Joss Intan Jumbo Mewah Harga Berapa Ini Harga Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Untuk Agronema Intan Mewah Jumbo Daun Banyak Jualnya Ringan Oke Lanjut Lagi Mas Selain Lagi Ini Ada Splash Nah Ini Yang Heran Splash Splash Itu Ada Gede Cuma Rapi Roset Roset Bagus Splash Memang Daun Cenderung Menanduk Tanduk Splash Nanti Di Tata Lumayan Ini Tambah Bagus Kalau Di Tata Agro Lima Kalau Di Tata Data Tambah Wel Gerobet Tambah Melingkar Bulet Tampilannya Splash Ini Salah Satu Splash Yang Sudah Gede Roset Bagus Di Harga Berapa Mas Splash Harga 750 Rupiah Sudah Dapat Splash Segede Ini Gede Lanjut Lagi Mas Lainnya Ini Maroon Wave Maroon Wave Yang Warnanya Sudah Jadi Maroon Wave Kalau Sudah Jadi Warnanya Seperti Ini Merah Merah Maroon Kemarin Kita Rajang Pucuk Induk Sudah Tambah 3 Daun Sudah Kembali Normal Lagi Sudah Tumbuhan Baru Lagi Menandakan Dia Sudah Mapan Sudah 250 Rupiah Maroon Maroon Oke Lanjut Lagi Next Lagi Ini Ada Kom Kom Yang Mewah Warnanya Kom Kom Mewah Kayaknya Kok Apa Ya Manis Banget Gitu Kalau Cicipi Kok Manis 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 Legit Mas Kalau Durian Kalau Yang Enak Kan Manis Manis Pahit Nah Kayaknya Ini Seperti Durian Yang Enak Itu Ya Ini Warnanya Unik Ya Tidak Bawa Mas Bawahnya Susah Nah Ini Ada Kom 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 Yang Warnanya Mewah Ini Original Kom Kom Mas Ya Original Ini Kalau Ini Yang Daun Sudah Ngecil Ngecil Tapi Mau Mulai Stabil Lagi Ini Beda 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 Harga Nah Kita Bahas Yang Ini Bisa Sampai Hitam Hitam Daun Ternyata Ini Nyari Kom Kom Kalau Bisa Warnanya Seperti Ini Yang Hitam Hitam Seperti Ini Jadi Daun Bisa Lebar Lebar Nanti Tidak Keriting Pinggirnya Kalau Ini Nanti Keriting Keriting Pinggirnya Ini Nah Ini Kalau Ini Belum Menghitam Belum Menghitam Nah Kalau Ini Kan Udah Ijau Menghitam Gitu Kan Ijau Lumput Ijau Lumput Ijau Ijau Tua Kalau Dilihat Di Kamera Mirip Hitam Merah Merah Perpaduan Warnanya Lihat Kereng Kom Kom Seperti Ini Harga Berapa Mas 1 Juta Rupiah Kom Kom Kalau Yang Lebih Konom Ini Lebih Konom Ini 750 Rupiah Untuk Kom Kom Yang Ini Tinggal Pilih Mau Yang Warna Hitam Seperti Itu Atau Mas Yang Kualitas Ada Kualitas Ada Kualitas Lanjut Lagi Ini Ada Bebian Abimanyu Sudah Mulai Ping Ini Daun Barunya Mulai Tempunya Betul Sekali Orang Nyebut Dulu Balang Tong Kalau Sekarang Abimanyu Nah Mas Andi Punya Yang Versi Seperti Ini Remaja Mas Ini Remaja 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 Sudah Tiga Jari Lebih Tiga Jari Lebih Untuk Lebar Daun Balang Tong Di Balang Tong Ini Maksudnya Releitem 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 Para Collector Monggo Yang belum Punya Abimanyu Balang Tong Lanjut Ini Ada Sekar Kemuning Bebian Sekar Kemuning Bagus Sekali Ada Seri Kemuning Ada Sekar Kemuning Sekar Kemuning Sekar Kemuning Itu Cenderung Daunnya Lebih Panjang Setang Lebih Pendek Seri Kemuning Daunnya Rada Bergelombang Setang Panjang Oh Gitu Ya Ini Sekar Kemuning Setang Lebih Beda Ambil Yang Mirip Seri Gading Nanti Warna Warnanya Oh Untuk Sekar Kemuning Releitem Betul Sekali Memang Releitem Coleksion Cuman Sebatas Bebian Daun 3 plus Harga Berapa Mas Ini Harga Rp650 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 Untuk Sekar Kemuning Warna Kuning Kuning Sudah Kelihatan Sudah Full Kuning Sudah Gila Lagi Oke Lanjut Lagi Mas Ini Ada Treasure Of Siam Mutasi Super Mutasi Treasure Of Siam Super Mutasi Ya Nah Full Merah Buanget Ya Nyenang Kita Nani Bos Warnanya Bisa Dinilai Sendiri Kalau Bahasa Facebook Nya Itu Iya Tuh Ini Treasure Of Siam Ya Tapi Sudah Mutasi Seperti Ini Ya Mutasi Full Ini Terus 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 Juga Ada Nanti Sampai Pada Waktunya Nanti Sana Oke Disini Suka Ada Yang Full Mutasi Treasure Of Siam Atau Toss Di Harga Berapa Mas 1.500 Rp 1.500 Rp 1.500 Rp 1.500 Toss Atau Treasure Of Siam Oke Lanjut Lagi Ada Lagi Ini Ada Grass Pink Grass Pink Warnanya Sudah Maksimal Pink Sudah Cakep Ini Tuh Warna Daunnya Benar Benar Well Group Pastinya Grass Yang Original Banyak Yang Masih Hijau Hijau Ini Yang Sudah Maksudnya Sudah Bukan Mutasi Tapi Original Warna Seperti Ini Harusnya Seperti Ini Grass Pink Harga Berapa Mas Ini Rp 650 Rp 650 Rp Untuk Grasp Pink Tampilan Dengan Pot Warna Seperti Tambah Nyejukkan Hati Lanjut Mas Ada Lagi Yang Sebelas Ini Witurah Witurah Atau Widuri Sampai Atas Atas Tuh Ya Orisinalnya Terkadang Sekarang Ada Thailand Yang Hampir Kayak Witurah Itu Mereka Bilang Witurah Cuman Kemarin Saya Ncoba Beli Satu Ternyata Lain Lain Widuri Putih Tulang Merah Itu Gimana Ada Itu Widuri Putih Tulang Merah Witurah 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 Itu Witurah 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 Tapi Ada Tulang Merah Witurah Witurah Itu Seperti Ini Original Seperti Ini Untuk Bawah Daun Ini Bahan Roset Kontas Juga Ini Roset Bagus Untuk Witurah Ini Dilihat Roset Bagus Daun Semakin Atas Semakin Besar Darga Berapa Mas Ini Darga Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp Untuk Agrolima Witurah Rentana Desember Ada Kontas Ini Pas Oh Di Jogja Red Stardust Agrolima Lama Juga Agrolima Lama Legenda Juga Kemarin Habis Kita Tata Alhamdulillah Bagus Tuh Bisa Dilihat Kalau Ditatat Ini Rumpun Ini Rumpun 3 Untuk Kontas Pas Karena Rumpun Itu Untuk Tingkat Kontas Minimal 3 Rumpun Minimal 3 Rumpun Meskipun Lebat Kalau Pas Rumpun Tapi Kalau Rumpun Cuma 2 Yang Belum Layak Untuk Kontas Berarti Minimal Untuk Kelas Rumpun Rumpun 3 Rumpun 3 Paling Stardust Merah Rumpun 3 Sekelas Ditata Belum Maksimal Kalau Ditata Secara Maksimal Lebih Bagus Lagi Nanti Bisa Seperti Satu Pohon Padahal Tiga Pohon Rumpun Tiga Ada Tingkat Roset Di Kelas Rumpun Paling Tidak Gambaran 50% Seperti Ini Roset Jadi Tidak Ada Daun Yang Ngeplek Kebawah Satu Yang Kedua Dilihat Dari Atas Seperti Satu Pohon Dengan Satu Pusaran Di Tengah Seperti Satu Pohon Seni Menata Daun Harga Berapa Mas Stardust Merah Rumpun 3 Ini Harga Rp 975 Rp 975 Rp 975 Rp Untuk Red Stardust Rumpun 3 Batang Bersih 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 Sehat Dan Ini Asli Rumpun Treadment Untuk Bahan Roset Kotes Kalau Tidak Berminat Monggo Silahkan Lanjut Lagi Next Lagi Ini Sama Juga Cuman Ini Danya Kecil Kecil Ini Perbedaannya Kalau Belum Ditata Seperti Ini Belum Ditata Belum Sama Sekali Nanti Kalau Ditata Lebih Bagus Lagi Nanti Paling Tidak Ditata Seperti Ini Lebih Merumpuyuk Gitu Ya Tapi Ini Belum Ditata Nanti Kalau Ada Minat Mau Ditatain Dulu Boleh 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 Lebih Keliatan Joss Dibutokin Dulu Mas Saya Jamin Nanti Barang Datang 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 Nah Bisa Gitu Bisa Bisa Juga Ada Ada Juga Barang Dikirim Kesini Suruh Berapa Ini Rumpun Tiga Rumpun Tiga Merah Joss Banget Wah Keren Harganya Sama Sambil Rp. 900.000 Rp. 975.000 Rp. 975.000 Rp. 975.000 Rp. 975.000 Ini Lebih Merah Yang Ini Sambil Lanjut Lagi Ini Ada Rp. Ruby Ini Rp. Ruby Rp. 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 Kemarin Kita Dapat Dari Salah Satu Master Aglonema Juga Ini Bilangnya Ruby Rp. Greg Ruby Greg Ruby Itu Kan Ada Seri Serinya Cuman Ini Kita Belum Ngerti Seri Berapa Yang Jelas Ini Di Atas Ruby Compacta Di Atas Ruby Apa Di Atas Ruby Fanta Yang Biasa Itu Di Atas Nya Oh Di Atas Nya Iya Ini Setara Dengan Ruby Giant Ini Ini Setara Dengan Ruby Giant Ya Kalau Kemarin Mas Andi Tanya Sama Mas Tera Gula 5 Ini Ruby Greg Ini Harganya Berapa Ini Harganya 1,2 An 1.200.000 Ini Harganya Sama Harganya Bisa Milih Kanan Atau Kiri Yang Daun 5 Minus 1 Di Daun Bawah Juga Daun Sedikit Sedikit Seperti Ini Boleh Nego Nego Nggak Ini Boleh Nego Dikit Aja Ruby Greg Berarti Dari Pak Greg Ini Ruby Greg Itu Silahgan Pak Greg Silahgan Ruby Compacta Ruby Panta Ruby Pura Terus Ruby Giant Itu Semuanya Silahgan Pak Greg Rubi No.1 No.2 Itu Ada Seri Serinya Termasuk Ini Masih Seri Ini Masih Seri Termasuk Nah Monggo Yang Belum Punya Ini Lumayan Jarang Kita Temukan Ruby Greg Oke Lanjut Lagi Ini Ada Bidadari Mungil Imut Kecil Ini Mungil Tapi Warnanya Oke Daun Roset Bidadari Banyak Seperti Ini Dengan Tampilan Pot Yuga Warna Seperti Tambah Menjadi Cantik Harga Berapa Ini Di Harga 575 Rupiah Oke Lanjut Lagi Lanjut Kesini Ini Ada Pret Sumatra Mutasi Ada Pret Sumatra Mutasi Ada Beberapa Versi Mutasi Dari Pret Sumatra Itu Biasanya Timbul Karena Cacahan Yang Kedua Karena Peranakan Hasil Anak Samping Nah Ini Termasuk Peranakan Hasil Anak Samping Kalau Peranakan Dari Anak Samping Biasanya Dia Permanen Dari Daun Satu Dua Itu Sudah Mulai Permanen Tapi Kalau Cari Cacahan Daun Empat Itu Belum Menjamin Dia Mutasi Permanen Sampai Ketujuh Itu Kembali Ke Normal Lagi Ini Kemarin Kembali Ke Normal Alhamdulillah Nah Ini Yang Sudah Full Mutasi Bisa Diprediksi Sudah Permanen Konsisten Mutasi Saya Jelembren Cara Detailnya Post Mutasi Prat Sumatra Medud Yang Medud Seperti Ini Bawah Selat Cerat Seperti Ini Lebih Dia Lebih Bersih Bagus Merah Lebih Bersih Mantep Banget Kalau Yang Original Merah Gini Ada Dua Kalau Ini Ada Sektoral Mantep Ini Lebih Panganan Nyenang Dilihat Full Mutasinya Dilihat Dari Ini Merah Bukan Merah Gelap Merah Cerah Berarti Dia Full Mutasi Nanti Sudah Kelihatan Dadaunya Bisa Kemangkoan Ya Harga Berapa Mas Ini Di Harga Rp1.200.000 Rp1.200.000 Untuk Prat Sumatera Mutasi Mewah Seperti Ini Daun Mangkok Susah Juga Untuk Mendapatkan Prat Sumatera Mutasi Dari Anak Samping Itu Susah Dari Cacahan Banyak Cuma Nanti Ending Sampai Ke Atas Belang Belang Betul Sekali Kalau Ini Insya Allah Semoga Dulu Saya Pernanen Bisa Permanen Kalau Permanen Lebih Joss Sampai 24 Daun Saya Full Merah Akhirnya Tidak Dijual Cuma Saya Rajang Oke Sebentar Kita Tahan Dulu Mas Ini Sudah Ajan Duhur Kita Berik Sejenak Nanti Kita Lanjut Setelah Duhur Selesai Oke Kita Lanjut Stay Tune Jangan Kemana Mana Joss Oke Kita Lanjut Lagi Mas Apa Mana Ini Yang Lanjut Lagi Tadi Sampai Pret Ini Ada Roset Juga Ini Mahaseti Mahaseti Ya Ada Mahaseti Roset Juga Mantap Piki Bosku Untuk Mahaseti Mas Andi Punya Ini Tajuk Tajuk Keatas Mantap Harga Berapa Mas Ini Harga Rp. 675 Rp. 675 Rp. Ya Mau Tubuh Dan Baru Lagi Roset 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 Tretmen Roset An Tuh Mahaseti Bagus Lanjut Lagi Lainya Lagi Yang Nyari JT JT Ini JT 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 Bongsor Gede Dan Terahnya Miwir Banget Basko Mewah Mewah Banget Tuh Bisa Dilihat Kita Menemukan JT Pengenya Yang Warnanya Seperti Ini Ya Pasinalnya JT Warnanya Seperti Menur Banget Pink Nya Nggak Ijo Kok Itu Ya Ini Dada Pink Yang Sangat Well Grumbet Mau Tumpuhan Baru Lagi Untuk JT 2000 Gede Warna Oke Harga Berapa Ini Diharga 1.600.000 1.600.000 Bunggolnya Panjang Saya Belum Penah Motok Kemarin Saya Coba Cek Batang Masih Bagus Bagus Ori Berarti Ori Bonggol Belum Penah Dipotong Tuh Dilihat Dari Daun Semakin Gede 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 Mantap Jiwa Oke Lanjut Lagi Mas Lainnya Ini Ada Yang Jumbo Jumbo Apa Ini Ada Catherine Caterine Ini Pelurus ID Saya Utarakan Kemarin Seperti Di Uploadan Yang Kemarin Ada Yang Menanyakan Bahwa Catherine Ini Ada Mutasinya Laki Itu Mutasian Dari Catherine Sebenarnya Itu Hybrid Sendiri Sendiri Jadi Catherine Sendiri Lucky Sendiri Nah Berarti Ini Meluruskan Mas 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 Andi Sudah Pertanya Sumber Sumber Pastinya Ada Sumber Kita Sudah Konfirmasi Itu Yang Palit Seperti Apa Ternyata Ini Hybrid Sendiri Nah Jadi Lucky Sama Catherine Itu Memang Beda Ya Beda Katalog Ya Katalog Sendiri Sendiri Mas Beda Ibrid Beda Ibrid Juga Jadi Catherine Sendiri Laki Sendiri Laki Bukan Mutasian Dari Catherine Bukan Ya Untuk Menuruskan Saja Jadi Buat Teman Biar Lebih Paham Biar 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 Semua Katalog Yang Beredar Di Indonesia Sama Sama Tidak Warna Oke Postul Jumbo Di Lundeng Tumbuh Dan Baru Lagi Ini Caranya Gede Di Lundeng Catherine Sejumbo Ini Warna Mutasi Di Harga Berapa Mas 4.200.000 Karun Jumbo Ini 4.200.000 Rupiah Warnanya Mewah Tumbuh Di Tempat Kita Ini Ada Pink Golden Gitu Ya Warnanya Ya Ditambah Me Medud Banget Oke Lanjut Lagi Mas Lain Lagi Apa Mana Ini Ini Ada Lagi Sartika Sartika Roset Cakep Juga Roset Cakep Juga Ini Bosku Sartika Nanti Bisa Lebih Mutasi Itu Warnanya Jadi Pink Soft Kita Ada Cuman Kemarin Masih Di Bawah Rak Belum Bisa Kita Jual Dulu Yang Udah Mutasi Belum Siap Keluar Ada Juga Sebenarnya Baru Kita Ganti Media Baru Ganti Media Ini Ada Sartika Seperti Ini Original Ini Warnanya Udah Mulai Mulai Cakep Nah Sartika Seperti Ini Di Harga Berapa Ini Di Ini Warnanya Cerah Maksudnya Cerah Ini Ya Muda Belangkan Mata Mantap Harga Berapa Enisa Ini Harga Rp 950 Rp 950 Rp 950 Rp 950 Untuk agronima Enisa Mantap Lanjut Lagi Mas Lainnya Lagi Ini Ada Sweet Dream Sweet Dream Postur Jumbo Warna Oke Warna Cakep Batang Panjang Juga Mas Kalau Untuk Tani Ini 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 Salah Satu Heidi Sweet Dream Warnanya Maksimal Seperti Ini Ada Kokonadilet Daunnya Lada Panjang Cuman Ingin Sweet Dream Hampir Sama Kokonadilet Valencia Sweet Dream Ada Lagi Horizon Horizon Sudah Solot Semua Nah Ini Sweet Dream Yang Mempunyai Cerikas Daun Seperti Ini Warnanya Postur Gede Juga Daun Banyak Di Harga Berapa Rp 900 Rp 900 Rp Untuk Sweet Dream Seperti Ini Dengan Tampilan Juga Adelia Jumbo Siap Induk Warna Cakep Ini Berbunga Menandakan Mulai Beranak Siap Induk Siap Beranak Adelia Bonggol utuh Kelihatan Dari Pertumbuhan Daun Yang Stabil Warna Semakin Oke Adelia 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 Masih Masuknya Adelia Belum Helina Harga Berapa Ini Harga Rp 1.600.000 Rp 1.600.000 Adelia Siap Induk Gede Daun Juga Roset Semakin Kata Semakin Membesar Tidak Mengecil Daun Lanjut Lagi Ini Ada Legacy Unique Legacy Unique Legacy Bukan Illumination Tapi Ini Legacy Unique Soalnya Daun Kecil Kecil Terus Jadi Seperti Illumination Kalau Legacy Ini Kan Legacy Tapi Unique Gitu Ya Green Legacy Biasanya Kan Green Legacy Biasanya Seperti Daun Mirip Legacy Merah Membulat Membulat Mangkok Camek Coba Lebih Tebul Biasa 950 Rupiah 950.000 Rupiah Atau Kita yang belum Tahu ID Fiknya Apa Mas Ini Fik Legacy Tapi Unique Unique Jadi Seandainya Tidak Laku Kita Bikin Rumpun Aja Biar Unique Lebih Cakep Oke Mantap Lanjut Lagi Mutiara Mutiara Akarnya Sudah Atas Akarnya Sudah Lama Mutiara Seperti ini Warna Oke Jas Gandas Bosku Mau Tubuh Dan Baru Lagi Sudah Warnanya Tambah Gede Mantap Harga Berapa Mas Ini Harga 1,6 1.600.000 Rupiah Untuk Akronima Mutiara Guglnya Masih Bisa Potong Potong Berajar Potong Aman Aman Mantap Selanjut Lagi Dipotong Potong Masih Aman Ini Kalau Dipotong Bunggol Panjang Di bawah Masih Panjang Panjang Ini Apa Ini Susan Susan Lokalan Punya Anak Samping Dulu Anak Samping Dulu Tambah Tiga Daun Warna Joss Gambel Aslinya Gini Warnanya Siapa Tau Dia Nanti Di Tempat Yang Wilk Lumpet Lebih Terah Lagi Karena Sudah Di Engkel Hasilnya Bulet Bulet Seperti Ini Daun Ya Nah Mantap Susan Susan Gede Juga Daun Banyak Warna Oke Di Harga Berapa Mas 1.100.000 Rupiah Susan Kalau Mau Belajar Nyata Itu Saya Sarankan Milih Aglo Thailand Dulu Terima Lebih Gampang Untuk Dibudidaya Apalagi Susan Terus Kaya Clodia Seedream Itu Gampang Masih Gampang Berarti Tidak Semua Thailand Itu Kultur Ya Tidak Semuanya Ada Beberapa Yang Di Import Dari Thailand Sekarang Sudah Tidak Kultur Tapi Dulunya Hasil Dari Kultur Itu Juga Ada Ya Kalau Semuanya Bagus Cuman Yang Menjadi Pembeda Itu Adalah Karakter Dari Thailand Yang Masuk Ke Indonesia Itu Masih Biasa Nanti Sudah Dibesarkan Di Lokalan Itu Nanti Dan Sudah Beda Lagi Lebih Lebih Tanjem Warnanya Tangkainya Lebih Pendek Susan Harga Berapa Mas Ini Harga Rp 1.100.000 Rp 1.100.000 Untuk Agro Mas Susan Seperti Ini Oke Lanjut Lagi Apa Mana Ini Ada Hot Flaming Lady Yang Lebih Mewah Nah Ini Hot Flaming Lady Lagi Lebih Mewah Warnanya Harganya Sama Berapa Tadi Harganya 675.000 Rp 675.000 Untuk Flaming Lady Seperti Ini Flaming Lady Harganya Sekarang Melonjak Terus Ya Betul Lanjut Lagi Ini Ada Ayu Green Masih Tetap Konsisten Roset Tane Bagus Banget Untuk Ayu Green Bisa Dilihat Besok Desember Di Jogja Insya Allah Ready Kalau Belum Laku Suruh Ngirim Januari Ya Tak Buat Kontes Nah Gak Apa Nanti Bisa Jadi Mas Isok Lebih Jauh Lupa Nanti Kalau Juara Pialanya Tak Kirim Nah Kalau Juara Pialanya Tak Berani Jamin Si Juara Atau Tidak Usaha Bara Yang Kita Sajikan Di Kontes Itu Layak Untuk Kontes Nah Betul Sekali Untuk Ayu Green Seperti Roset Tane Bagus Banget Ya Cakep Di harga Berapa Mas Ini Di harga Rp 1.350.000 Rp 1.350.000 Rp 1.350.000 Oh Ya Ini Dibantelannya Rp 1.350.000 Jadi Rp 1.300.000 Rp 1.300.000 Berarti Barang Yang Disini Ini Juga Sudah Ada Yang Dipilih Sama Jenengan Ya Mau Buat Planning Kontes Itu Juga Ada Kalau Belum Laku Nah Kalau Udah Laku Kita Kan Jual Untuk Rumpun Kontes Jadi Paling Tidak Kalau Yang Engkel Engkel Sudah Laku Kita Nanti Kontes Nanti Hanya Maka Paling Kalau Tidak Kocin Ya Rumpunan Yang Partisipan Untuk Kontes Kontes Di Agronema Jogja Itu Jauh Lebih Meningkat Meskipun Di Mesin Pandemi Yang Mulai Surut Seperti Ini Nanti Bisa Terangkat Lagi Betul Bisa Rame Lagi Tambah Rame Tambah Rame Peminat Tambah Banyak Tambah Bergensi Ini Apa Yang Dipegang Ini Claudia Claudia Roset Bahan Kontes Sebenarnya Minus Dikit Sebenarnya Ini Kalau Untuk Kontes Tergantung Nanti Musuhnya Kalau Musuhnya Itu Di Atas Ini Ada Minus Juga Kalau Ini Masih Top Perform Cuma Ada Minus Dikit Kalau Musuh Juara Tiga Atau Juara Duanya Ada Minus Ya Insya Allah Ini Masuk Insya Allah Ini Masuk Ya Mantap Jiwa Bosku Untuk Kerosetan Claudia Di harga Berapa Mas Ini Rp1.200.000 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 Untuk Agronima Claudia Roset Bagus Ini Stabil Stabil Warna Juga Oke Wah Mantap Lanjut Lagi Mas Lainya Lagi Ini Ada Juga Lokalan Punya Ini Wah Tajuknya Naik-naik Bagus Tajuknya Naik-naik Kansa Kesaran Lokalan Punya Ini Minusnya Seperti ini Dimakan Ulet Ini Tapi Ulet Ulet Sudah Tumpuh Di kita Ini 4 daun Ini Wah Ini Tumbuh Di sini 4 daun Delundeng Delundeng Juga Wode Wode Warna Oke Kansa Kansa Postur Gede Tajuknya Ke Atas Tuh Daun Barunya Juga Caranya Gede Harga Berapa Kansa Delundeng Ini Di Harga Rp2.200.000 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 Ini Bonggol Utuh Original Dilihat Dari Tanah Oh Daun Terakhirnya Dia Tetap Gede Mantap Lanjut Lagi Mas Ada Lagi Evita Golden Evita Golden Yang Lagi Cari Evita Golden Bosku Warna Bisa Termasuk Joss Mau Tumbuh Dan Baru Lagi Harga Berapa Ini Harga Rp950.000 Rp950.000 Rp5.000.000 Evita Golden Mantap Lanjut Lagi Lain Lagi Ini Ada White Post White Post Ada White Post Masih Ready Rawatan Lama Juga Rawatan Lama Udah Mapan Banget Pastinya Ini Membesar Ini Kemarin Kita Ganti Media Memang Mengecil Ini Cuman Akarnya Oke Akarnya Joss Putih Putih Sehat Setiap Kita Pembelian Barang Kita Pendeng Jual Sekarang Jual Di Minggu Depan Atau Dua Minggu Lagi Paling Tidak Median Sudah Kondisi Media Kita Jadi Perawatannya Semuanya Sama Oke Mantap Nah Untuk Tidak Kita Jual Barang Itu Kita Tahu Kondisi Barang Yang Kita Jual Bener Akarnya Sehat Atau Enggak Terus Medianya Itu Steril Atau Enggak Kita Faham Nah Betul Sekali Mau Lakunya Rada Besok Masalah Yang Kondisi Pohon Yang Kita Jual Tidak Mencewakan Betul Sekali Nah Ini Untuk White Post Harga Berapa Ini Di Harga Rp2.450.000 Rp2.450.000 Untuk Agro 5 White Post Atau Post Putih Oke Mantap Lanjut Lagi Ada Romeo Juliet Kemarin Sudah Laku Juliet Ternyata Sudah Laku Kemarin Ada Juliet Ini Kemarin Sudah Laku Ini Ada Yang Rome Kalau Ini Rome Warnanya Juga Cake Yang Mutasi Juga Harganya Sekarang Makin Menggila Juga Tapi Endingnya Dari Romeo Nanti Bisa Full Mutasi Itu Juga Bisa Ini Iya Wih Yes Banget Romeo Daunnya Segera Gede Tinggi Juga Harga Berapa Ini Rp1.800.000 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 Mantap Ini Malah Agak Hujan Terus Coba Kita Cek Suara Dulu Bagus Kalau Bagus Kita Lanjut Oke Mantap Joss Lanjut Suaranya Stabil Mas Oke Walaupun Hujan Melanda Suara Tetap Oke Lanjut Lagi Apa Setelah Romeo Tadi Terus Ini ada Soft Green Soft Green Ternyata Kalau Kalau Dibikin Kecil Roset Cakep Ternyata Ini Roset Tadi Bagus Soft Green Soft Green Soft Green Mau Tumbuhan Baru Lagi Agul 5 Lamasan Ternyata Ini Dibikin Untuk Treadment Bagus Ternyata Soft Green Roset Harga Berapa Ini Harga Rp550.000 Rp550.000 Untuk Agul 5 Soft Green Mantap Lanjut Lagi Mas Lainya Lagi Ini Ada Nancy Nancy Nansi 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 Yang varian Red Tapi Ini Yang saya Lihat Warna Yang Mas Andi Punya Ini Hizurnya Sudah Mulai Hilang Pindah Golden Pindah Golden Dan Merah Golden Merah Nansi Daun Yang merumpuyuk Banyak Ada Daun Bolong Seperti Ini Ya Bolong Sedikit Daun Paling Bawah Bawah Juga Red Nansi Tata Coba Bentar Oke Biar Ditata Dulu Biar Tambah Menawan Kalau Dilihat Tambah Enjoy Cakepnya Pohon Ini Betul Red Nansi Tuh Kalau Dilihat Dari Atas Seperti Ini Tambah Kerempuyuk Daun Membulat Tata Bisa Dilihat Bosku Red Nansi Seperti Ini Diharga Berapa Mas Red Nansi Diharga Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Ini Bonggolnya Panjang Kalau Mau Dikecah Kecah Juga Ready Mas Sangat Bisa 1.000.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Daunnya Banyak loh Pas dulu Lumayan Gede Untuk Ukuran Nansi Segini Sudah Gede Di atas 11 Daun Ini Sudah Di atas Oke Lanjut Lagi Ini Ada Caterine Mutasi Kita Yang Ada Golden Golden Ini Yang Merah Merah Bagus Caterine Mutasinya Seperti Ini Daun Juga Stabil Semakin Semakin Besar Di harga Berapa Caterine Ini Di harga Rp 2.750.000 Rp 2.750.000 Rp 2.750.000 Rp 1.500.000 Caterine Ini Oke Lanjut Lagi Mas Lain Lagi Yang Rumpun Kayak Rumpun Rumpun Yang Kayak Rumpun Tapi Engkelan L.O.D Ini L.O.D Jumbo Light of Diamond Jumbo Tampilan Oke Warna Well Groombed Daun Beran 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 Lagi Wah Menengke Banget Dilihat Dari Atas Sangat Memanjakan Mata Kalau Panganan Memanjakan Lidah Ini Ukuran L.O.D Segini Saiznya Jumbo Jumbo Rimbun Rumpun Mewah Maksudnya Harga Berapa Ini Ini Harga Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.000.000 Untuk Jaminan Utuh Untuk L.O.D Bonggolnya Mantap Lanjut Lagi Ini Ada Sultan Brunei Atau Pancawati Sekarang Orang Nyebut Ini Juga Tampilan Cakep Stabil Warnanya Mantap Bosku Mau Tumpu Dan Kecil 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 Tadi Posturnya Tadi Ada Jumbo Ada Jumbo Ini Sais Remaja L ML Ukuran Yang Tadi Maksudnya XL Nah Betul Tembaga Greg Seperti Ini Harga Berapa Yang Ini Harga Rp 1.100.000 Rp 1.100.000 Rp 1.100.000 Untuk Agro Tembaga Greg Warna Tembaga Ini Udah Kelihatan Oke Lanjut Lagi Lain Lagi Apa Mana Ini Ada Legesi Merah Legesi Merah Legesi Merah Legesi Merah Menor 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 Nah Ini Sangat Menarik Untuk Kita Bahas Legesi Merah Itu Juga Karena Dia Mas Warnanya Terkesan Mewah Bade Indonesia Punya Tapi Hybrid Thailand Hybrid Thailand Legesi Bukan Greg Tapi Thailand Punya Tapi Secara Dipandang Mata Dilihat Dari Badian Dari Selain Tidak Kalah Dengan Lokalan Punya Betul Sekali Tapi Harganya Masih Sangat Sekarang Terjangkau Tapi Memang Ya Apa Ya Karena Budidayaan Di Thailand Banyak Cuman Membedakan Kualitasnya Saat Sudah Dilokalkan Dengan Barang Yang Datang Dari Thailand Itu Spek Daun Sudah Berlukan Betul Sekali Legesi Dilihat Mewah Tapi Harganya Masih Kebanyakan Terjangkau Legesi Tulang Ikan Pun Asalnya Dari Ini Dari Legesi Ini Gini Kalau Dilihat Secara Harga Itu Kan Masih Sangat Ekonomi Padahal Cantik Kalau Buat Investasi Siapa Tahu Agul Mas Gitu Ini Seringan Ringannya Harganya Masih Stabil Terus Beranak Harganya Masih Tembus Di Angkat 700 800 Tapi Kalau Dikategorikan Dengan Warna Yang Seperti Ini Kelas Sudah Bagus Dilihat Dari Warnanya Siapa Tahu Saya Beli Satu Dalam Masih Sekitar 5,5 Juta Nah Makanya Itu Kan Benar Sekali Masih Legasi Dulu Pernah Mahal Juga Sekarang Tanaman Seperti Itu Ada Kadang Murah Pasang Surut Siapa Tahu Besok Legasi Naik Lagi Sekarang Lagi Masih Ekonomis Disikat Aja Kalau Masih Terjangkos Untuk Jangan Harga Berapa Ini Di Harga 375 Ribuan 375 Ribuan Untuk Legasi Merah Stok Tinggal Mewah Nah Ini Dulu Sampai Ini Sudah Jutaan Ya Sekarang Terlalu Tiga Juta Sampai Lima Juta Per Daun Nah Per Daun Legasi Merah Itu Jujus Dulu Ini Ada Yang Pengen Bebianya Green Cobra Ini Green Cobra Lawasan Juga Ya Lawasan Juga Kalau Pengen Seperti Jumbo Kita Juga Ada Kita Jabri Lewat Mas Sampai Jaya Lebih Jumbo Nah Ini Ada Green Cobra Daun Juga Stabil Semakin Atas Semakin Besar Harga Berapa Ini Dari 650 Rp 650 Rp Ya Anakan samping Sudah Pecah Dari 4 Daun Ini 2 Daun Saya Sendirikan Sudah Langsung Delunding Lanjut Lagi Mas Ini Adalah Ini Yang Lucky Ya Ini Ada Lagi Sudah Berbeda Kan Tajuk Daun Serat Sudah Berbeda Ini Memang Original Hybrid Dari Pak Craig Lucky Itu Sendiri Untuk Catherine Juga Sendiri Nah Ini Yang Lucky Dikatalog Sendiri Sendiri Juga Mas Ya Ini Lucky Lagi Sudah Dewasa Sudah Berbunga Dia Siap Untuk Beranak Bosku Warna Lucky Yang Mas Andri Punya Juga Joss Gandas Kotos Mewah Lucky Mantap Daunnya Juga Banyak Lucky Laki Banget Laki Banget Pokoknya Men Yang Laki Laki Monggo Monggo Buat Woman Woman Juga Monggo Yang Suka Laki Monggo Yang Suka Laki Suka Monggo Harga Berapa Laki Ini Harga 2.550.000 2.550.000 Rupiah Untuk Aglonema Lucky Senderung Puyuk Ini Daunnya Mantap Warahnya Lanjut Lagi Ada Laki Yang Rel Item Jumbo Juga Ini Masuknya Suka Jumbo Untuk Kelas Angkolan Ini Aglonema Arini Arini Super Mewah Dan Jumbo Untuk Ukurannya Seperti Ini Kita Beli Mengecil Kita Ganti Media Tambah Gede Sudah Ini Tambah Stabil Setelah Ganti Media Daunnya Lebih Stabil Kita Pilih Ganti Media Karena Pas Dia Mengecil Dia Ada Berbunga Disini Kita Cabut Kita Ganti Media Sekali Nah Cezkandas Arini Delundeng Warna Oke Di Harga Berapa Mas Ini Harga Rp3.750.000 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 Untuk Aglonema Arini Tani Lokalan Besaran Lokalan Sendiri Mantap Delundeng Ini Selanjut Lagi Lain Ada Lagi Ini Sudah Cakep Lagi Progres Contest Tunggal Dewasa Kali Ini Karena Daun Yang Paling Bawah Ini Termasinya Sudah Lumayan Gede Mantap Karena Dulu Ini Anakan Samping Jadi Daun Pertamanya Gede Tapi Ini Progres Ketunggal Dewasa Ini Namanya Kocin Ebony Kocin Ebony Seperti Ini Daun Bisa Membulat Membulat Maksudnya ke Kelas Koleksian Klas Koleksian Ebony Mau Tubuhan Baru Lagi Bosku Di harga Berapa Kocin Ebony Ini Di harga Rp 950 Rp 950 Rp 950 Rp 950 Rp 950 Kocin Ebony Seperti Ini Mantap Warnanya Oke Lanjut Pemenang Ini Ada Pink Sunset Double Hit Isi 2 Ya Ini Pink Sunset Double Hit Atau Isi 2 Bosku Kita Tutup Media Di sini Nanti Berakar Muncul Bisa Dibagi Jadi Nah Ini Bonggolnya Panjang Jadi Kalau ada Yang suka Motong Nanti Bisa Jadi Tiga Bonggol Bawah Dan Dua Pohon Nah Betul Sekali Pohon Pohon Pink Sunset Ini Double Head Atau Rumpun Dua Di Harga Berapa Ini Rp 1.600.000 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000 Rp 2.000 Pink Sunset Lanjut Lagi Ini Yang Rail item Roset Juga Kemarin Saya Pikir Ini Bahan Kontes Ternyata Ada Minus Dikit Cuma Secara Kasat Matanya Tidak Kelihatan Tidak Rubang Dikit Oh Ini Minus Dikit Dikit Dibawah Juga Mas Padahal Ini Full Roset Bagus Dilihat Dari Atas Ini Lisa Mas Ini Lisa Lisa Bagus Banget Kalau Di Full Roset Mantap Banget Tampilan Roset Stabil Matubuh Danbaru Lagi Danbarunya Calon Gede Berapa Lisa Ini Diharga Rp 2.100.000 Rp 2.100.000 Rp 2.100.000 Rp 1.000.000 Tampilan Roset Mantap Siwa Oke Lanjut Lagi Next Lagi Juga Ulan Dari Jumbo Ulan Dari Jumbo Ulan Dari Jumbo Cakep Daunnya Banyak Warna Juga Oke Semlek Duit Mau Tumpuh Dari 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 Rp 2.650.000 Rp 2.650.000 Rp 2.650.000 Rp 2.650.000 Untuk Ulan Dari Bonggolnya Masih Dowo Panjang Panjang Bonggolnya Siap Siap Lanjut Lagi Lainnya Lagi Ini Ada Pride Of Sumatra Ini Ada The Legend Of Aglunema Pride Of Sumatra Semimutasi 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 Mantap Tajuknya Oke Ke atas Ke atas Semua Warna Semimutasi Seperti Buar Buar Warna Ijo Harga Berapa Ini Harga Rp 1.350.000 Rp 1.350.000 Rp 1.350.000 Rp 1.350.000 Rp 1.350.000 Rp 1.350.000 Saya memutasi Semua Bisa juga Ada banyak Oke Mantap Lanjut lagi Mas Lainnya Lagi Ini Ria Rar item Rar item Ria Itu Super Rar item Dan Super koleksian Tidak Jual Tampilan Tapi Jual ID Jual Item Jual ID Yang Pasti Pohon Ini Sehat Betul Sekali Sehat Banget Ria Mas Asli Ria Itu Seperti Ini Yang Belum Tahu Ria Mungkin Boleh Searching Dulu Agro Dima Ria Itu Super Collection Dan Rar item Merahnya Beda Dengan Agro Gregg Merah 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 Itu Mas Sama Tangke Merah Sama Full Bercak Sampai Tembus Ke Belakang Daun Beda Dengan Gregg Yang Lain Ria Ria Di Harga Berapa Rp 3.250.000 Rp 3.250.000 Rp Agro Ria Mantap Jiwa Lanjut Lagi Pomenah Ini Ada Lagi Nah Ini Yang Sekarang Jarang Kelihatan Lagi Agro Agro Re Beka Agro Re Beka Itu Warnanya Minta Hampun Kalau Bisa Kayak Gini Mas Kalau Udah Jos Re Beka Agro Lama 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 Sekarang Berarti Jarang Baru Disini Ada Meliput Re Beka Masih Ada Re Beka Warnanya Kecil Tapi Cakep Cakep Daun Bisa Bisa Selebar Lebar Ini Mas Nanti Kalau Udah Gede Kalau Yang Gede Sekarang Diangka 3 Juta Lebih Mas Kalau Yang Gede Ya Ini Daun Masih Baby Cuma Daunya Banyak Kalau Daun Segini Gini Sudah Diangka 2 Setengahan Mantap Harga Berapa Seperti 1 750 1 750 Boleh Nego Nego Yang Lebih Kecil Kemarin Sudah Solo Oke Nanti Kalau Nego Oke Lanjut Lagi Ini Treasure Of Siam Mutasi Cuma Tidak Full Mutasi Yang Tadi Tadi Full Mutasi Sudah Cakep Tresure Of Siam Tos Ya Mas Atau Yohana Yohana Tresure Of Siam Sama Mas Ada Yohana Tresure Of Siam Sama Ini Roset Daun Makin Atas Makin Besar Orisinal Warnanya Gini Tresure Tresure Ini Makin Mekin Mewah Ini Tanpa Dopingan Ubat Apapun Tanpa Dopingan Alami 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 Membuat Mutasi Ini Alami 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 Kalau Seperti Jinan Pasti Gak Suka Deng Kalau Booster Booster Untuk Warna Sudah Pake Kimia Kita Tidak Penah Satu Tidak Suka Yang Kedua Tidak Tidak Tau Belinya Dimana Nah Itu Merah Tidak 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 Itu Rada Mulai Menghijau Tapi Ternyata Sudah Mapan Dengan Kondisi Sini Alhamdulillah Kembali Seperti Semua Mantap Jadi Saat Dengan Media Khusus Untuk Mutasi Kembali Ke tempat Yang Medianya Standar Itu Mesti Ada Perubahan Warna Tidak Tidak Terlalu Sini Tapi Setelah Dia Sudah Mulai Pulih Lagi Dia Kembali Ke Normal Lagi Mantap Perbedaan Cuaca Perbedaan Media Perlakuan Apulah Siram Itu Mempengaruhi Di Kualitas Warna Harga Berapa Yang ini Diharga Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Untuk Treasure Siam Atau Yohana Yang Manggolnya Panjang Manggolnya Panjang Bisa Dicecah Lanjut Lagi Mas Ini Lainya Lagi Cocin Brownish Cocin Brownish Ini juga Tampilan Roset 2 Agus Cocin Brownish Roset Merah Brown Brown Brownish Lebih Brown Manis Saya Siap Yang Nyari Nah Ini Mau Tumpuh Dan Baru Lagi Berapa Cocin Brownish Ini Diharga Rp 1.750.000 Saya Turun Menjadi Rp 1.650.000 Saya Turun Rp 1.000.000 Oke Ada Potong Harga Untuk Cocin Brownish Untuk Seluruh Indonesia Nanti Free Ongkir Nah Seluruh Indonesia Free Ongkir Loh Mohon Cocin Brownish Tampilan Roset Cakep Sudah Potong Harga Tambah Free Ongkir Seluruh Indonesia Khusus Cocin Brownish Lanjut Lagi Ini Ada Little Lemon Yang Bongsor Jumbo Ternyata Udah Ada Anak Ini Hampir Tidak Ketau Ini Harganya Kaget Ada Anaknya Jadi Alhamdulillah Belum ada Belum ada Tempelan Harga Ini Nah Ini Kita Kasih Harga Yang Ini Harga 2.650.000 2.650.000 Saya Naikkan 100.000 Bukan Udah Anaknya Udah Keluar Anaknya Ini Nego Paling Tapi Jangan 2.5 Nego Tetap Di atas 2.5 Boleh Nego Tipis 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 Linter Lemon Anak Satu Tuh Tuh Warna Daunnya Juga Stabil Banggolnya Panjang Pastinya Ini Ketok Ketok Daun Panjang Dapat Bonggol Banyak Dari Kita Dibeli Sama Kawan Dia Minta Barter Barang Sini Lagi Oke Mantap Oke Just Lanjut Lagi Mas Next Lagi Ini Ada Yang Sekarang Mulai Jarang Luluh Ini Lucia Lukas Lucia Lukas Perbedaannya Dengan Lucia Tai Adalah Lucia Tai Satu Jelas Lucia Tai Itu Dari Thailand Lucia Lukas Itu Pak Greg Punya Pak Greg Punya Ya Terus Dari Tangkaian Kalau Lucia Sebagai Contoh Ini Lusia Ini Lisa Tapi Kalau Lucia Lukas Eh Kalau Lucia Tai Itu Seperti Ini Tangkainya Putih Tangkainya Warna Daunnya Seperti Ini Ijo 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 Pendek Nah Kalau Tangkainya Mas Tangkainya Nah Dan warna Daunnya Merahnya Sampai Atas Betul Sekali Dan Untuk Seratnya Itu Kayaknya Lebih Bagus Yang Tangkainya Memang Lebih Panjang Tapi Kokoh Lebih Panjang Tapi Kokoh Warna Joss Lebih Joss Kalau Lucia Lukas Itu Cerah Apalagi Pak Greg Itu Emang Tidak Ada Tandinya Lebih Cerah Manis Kuit Postur Tidak Delundeng Lucia Lukas Warna Oke Harga Berapa Mas Ini Harga Rp2.150.000 Rp2.150.000 Lulus Lucia Lukas Mantap Lanjut Lagi Next Lagi Apa Menang Ini Ada Ini Lisa Lagi Lagi Ini Mutasinya Nanti Bisa Seperti Ini Lissa Mutasinya Seperti Ini Mirip Kayak Apa Kayak Isu Bisa Kayak Krisna Kayak RL Mirip Kayak RL Juga Kalau Mutasi Lisa Ternyata Cakep Bes Gitu Lisa Bongsor Juga Harga Berapa Mas Ini Di Harga Rp1.650.000 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 Beda dengan yang ini Karena ini Roset Nah Roset Kalau Gedenya Gede Ini Memang Tapi Roset Tampilan Bagus Itu Ya Tinggal Selera Teman Teman Rumah Teman Mau Pilih Yang Mana Silah Kan Oke Jadi Untuk Tampilan Agronema Itu Juga Mempengaruhi Harga Susah Untuk Menjaga Konsisten Pertumbuhan Tanaman Itu Lebih Susah Dibandingkan Kita Hanya Sebatas Merawat Dalam Artian Menyirami Tanpa Controlling Atau Tanpa Kita Menyitabilkan Pola Perawatan Itu Jelas Sudah Berbeda Masa Kinerja Yang Lebih Penuh Harganya Sama Apa Adanya Padahal Dilihat Aja Kan Beda Keenak Itu Beda Oke Lanjut Lagi Harga Itu Menurut Tingkat Aktifnya Dalam Kita Mengasih Sentuhan Tangga Perhatian Harganya Lanjut Lagi Balang Sat Kalau Ini Balang Sat Sudaranya Balang Sat Sudaranya Balang Sat Sudaranya Tapi Ini Tidak ada Nama Lainnya Ini Tidak ada Ini Sementara Hanya Balang Sat Lebih Mas Lebih Flat Lebih Rata Lebih Datar Tidak Tidak Balang Tidak Kalau Ini Lebih Flat Atau Lebih Mendatar Untuk Pencuk Daun Balang Untuk Tajuk Daun Memang Lebih Bagus Yang Balang Sat Makanya Harganya Lebih Mahal Balang Sat Ini Juga Lawasan Koleksian Lebih Real Juga Harga 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 Berapa Mas Ini Harga Rp1.750.000 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 Balang Oke lanjut lagi Pak Maning Ini ada Emeral Jumbu Emeral Jumbu Siap Bagunan Siap Induk Mantap Emeral Ini Sudah Dilihat Tampilannya Cukup Proses Semakin Atas Semakin Membesar Juga Masih Buat Induk Kita Tetap Kita Rawat Kita Tata Menjaga Keindahan Karena Salah Satu Motivasi Penyemangat Kita Merawat Aglo Itu Selalu Menjaga Keindahan Dari Bentuk Daun Stabilan Warnanya Itu Harus Kita Pola Terus Semangat Itu Muncul Terus Emeral Tampilan Roset Postur Jumbo Dan Stabil Warna Oke Harga Berapa Ini Harga Rp1.350.000 Rp1.350.000 Apalagi Dengan Pot Yoga Tampilan Seperti Ini Oke Lanjut Masih Ada Lagi Yang Mau Ditunjukkan Ini Masih Ada Lagi Disini Ada Golden Siam Ini Golden Siam Kita Kasih Terakhir Golden Siam Warna Golden Ganes Ini Fasen Dia Berubah Warna Berubah Bentuk Dan Berubah Tajuk Daun Itu Ada Tiga Versi Jadi Golden Siam Mutasi Jadi Rengganis Mutasi Lagi Jadi Dara Itu Sudah Berbeda Mutasi Tapi Berbeda Nama Juga Hampir Sama Hot Lady Menjadi Hot Climbing Lady Saraswati Terjadi Rengganis Ini Rengganis Ini Sudah Siap Ini Sudah Dewasa Sudah Sudah Keluar Bunga Kalau Yang Suka Bebi Bebi Kita Adain Bebi Bebi Rengganis Mantap Untuk Rengganis Seperti Ini Harga Berapa Rp750.000 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 Rp5 Rengganis Siap Induk Dewasa Oke Lanjut Nanti Kalau Ada Yang Mau Bonggol Bisa Nanti Bonggol Kita Bonggol Rata Rata Satu Mata Satu Mata Nanti Untuk Koleksian Kayak Rinjani Atau Krisna Nanti Bisa Diorer Dulu Karena Memang Kebanyakan Belum Kita Yang Mau Dipotong Itu Sudah Cukup Banyak Nanti Tergantung Nanti Teman Teman Kalau Ada Yang Berminat Nanti Boleh Langsung Wa Atau Jabri Admin Langsung Pak Meri Krisna Ini Ada Beberapa Krisna Yang Memang Kita Tretmen Jadi Kenapa Kita Lebih Memilih Di Krisna Dibandingkan Agro Yang Lainya Semuanya Punya Prospek Penjualan Masing Masing Termasuk Di Krisna Di Krisna Ini Saya Lebih Senang Karena Dia Untuk Dijadikan Bahan Kontes Itu Paling Stabil Hampir Rata Rata 60% Piala Yang Saya Dapatkan Untuk Kelas Juvenil Dan Tunggal Dewasa Berhasil Dari Krisna Golden Krisna Ini Tidak Lepas Dari Hati Saya Untuk Selalu Merawat Oke Pantesan Krisna Ini Oke Jadi Mas Anji Itu Memang Suka Sama Krisna Memang Karena Perjalanan Sejarah Dari Kontes Krisna Ya Silahkan Saja Nanti Kita Bisa Menyajikan Selain Krisna Dengan Kapasitas Yang Banyak Nah Betul Sekali Just Bandos Sepertinya Untuk Motivasi Tidak Perlu Macem-macem Dengan Satu Item Untuk Motivasi Itu Perlu Tapi Untuk Yang Lain Ini Kita Harus Perlu Karena Masing-masing Aglo Punya Kualitas Dan Tingkat Perawatan Yang Berbeda Nah Kita Memadukan Dengan Pola Perawatan Yang Sama Dengan Hasil Yang Maksimal Itu Sangat Minim Sekali Untuk Mendapatkan Hasil Yang Sama Jadi Nanti Lebih Baik Dengan Pola Yang Seimbang Itu Biasanya Ada Pola Media Khusus Untuk Perawatan Agar Aglo Itu Bisa Semuanya Didapat Secara Standar Oke Nah Mungkin Dari Pola Medianya Cara Perawatannya Harus Disamaratakan Kalau Menyamaratakan Perawatan Berarti Pola Media Harus Sama Itu Yang Paling Pokok Disitu Oke Kalau Media Tidak Harus Sama Sama Dengan Kita Sama Dengan Dengan Sama Dengan Tidak Yang Pasti Tingkat Perawatan Itu Menyesuaikan Dengan Media Jadi Kalau Media Kita Harus Nyiram Tiap Hari Padahal Kesibukan Anda Itu Tiap Dua Hari Sekali Baru Pulang Atau Dua Hari Sekali Atau Lima Sekali Baru Bisa Nyiram Ya Pakai Media Yang Dengan Standar Lima Hari Bisa Nyiram Jangan Pakai Media Yang Porus Kalau Media Yang Porus Paling Tidak Tiap Hari Harus Nyiram Betul Sekali Dan Kunci Paling Pokok Di Agronema Adalah Saat Jenengan Punya Failing Lakukan Failing Itu Karena Saat Jenengan Melakukan Failing Itu Jenengan Akan Menemukan Jati Diri Anda Bahwa Oh Ini Media Saya Tapi Kalau Jenengan Pakai Media Orang Lain Dia Menyesuaikan Karakter Orang Lain Berpaku Pada Diri Kita Jadi Untuk Media Itu Tidak Ini Yang Bagus Itu Yang Bagus Atau Punya Saya Yang Paling Bagus Tidak Jadi Flexible Media Apalagi Beda Daerah Beda Wilayah Itu Bisa Mempengaruhi Ya Paling Tidak Kita Harus Mengetahui Kualitas Media Dan Pola Dari Media Itu Saat Kita Melakukan Perawatan Itu Harus Sering Disiram Atau Harus Berapa Bulan Sekali Diganti Jadi Kalau Saya Memang Salah Satu Pemalas Untuk Mengganti Media Kadang Sampai Dua Tahun Pun Media Tidak Saya Ganti Makanya Saya Bikin Media Yang Sampai Dua Tiga Tahun Itu Tidak Perlu Ganti Kecil Sampai Rumpun Dia Tidak Kena Seban Oke Mantap Jadi Untuk Yang Mau Jireng Bereng Cukup Sampai Ini Dulu Kalau Misalkan Ada Yang Butuh Media Boleh Kita Jabri 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 Menyediakan Mas Andi Bahan Untuk Penanggulangan Kesetresan Saat Barang Baru Datang Kita Juga Ready Nanti Pertanya Via Jalur WhatsApp Aja Untuk Detail Lain Lain Itu Ya Untuk Bonggolan Nanti Bisa Langsung Jabri Ke WhatsApp Soalnya Bonggolan Banyak Ya Bisa Saya Kasih Jikit Aja Gambar Contoh Misalkan Ini Sudah Umur Satu Bulan Sudah Banyak Satu Bulan Bonggol Satu Mata Tunas Boleh Kita Jember Disini Sebagai Edukasi Contoh Aja Bos Ini Sebagai Edukasi Aja Ini Satu Mata Satu Mata Satu Mata Tunas Bos Bu Akar Bagus Oh Ini Malah Dua Mata Tunas Sudah Keluar Biasanya Kalau Dua Mata Tunas Dengan Satu Daun Pancing Disini Biasanya Naik Dan Tidak Jadi Di Bawah Daun Biasanya Biasanya Gitu Berarti Dua Maksudnya Dua Mata Tunas Kita Mau Potong Satu Mata Tunas Sudah Terlalu Mepet Jadi Ini Kandil Ya Diikut Mas Ya Betul Karena Ini Kemarin Salah Satu Order Dari Customer Juga Takutnya Nanti Kelamaan Bertunas Dia Menunggunya Terlalu Lama Makanya Kalau Ruas Yang Terlalu Pendek Kita Ambil Dua Ruas Saja Nah Dan Contoh Bonggol Yang Dijual Di Kelanur Seri Seperti Ini Rawatan Satu Bulan Akarnya Sudah Well Grown Tunas Sudah Keluar Sehat 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 Soalnya Putih Putih Juga Kenceng Mantap Oke Monggo Dikembalikan Terus Nanti Buat Teman Rumah Taman Yang Mau Order Bonggolan Yang Ada Di Klanur Seri Ini Banyak Banyak Bonggolan Apa Ada Mungkin Terus Langsung Ke Jalur Whatsapp Jalur Via Belakang Untuk Detailnya Foto Video Detail Bonggol Langsung Ke Whatsapp Aja Dan Di Kandang Depan Sana Depan Sana Masih Ada Bonggol Beberapa Nanti Detail Tanya Tanya Saja Sama Sang Ownernya Di Jalur Whatsapp Tuh Saya Apa Kasih Gambaran Sedikit Yang Disana Masih Ada Di Jalan Mas Ini Sudah Habis Mas Indanan Ternyata Kemarin Kita Buat Treadment Ternyata Ini Salah Satu Pola Juga Ini Salah Satu Pola Juga Untuk Pembudidayaan Ada Pasir Malang Ditaruh Di Atas Air Jadi Hanya Penguapan Aja Seperti Misalkan Ini Kita Ambil Mungkin Ini Baru Umur Sekitar 3 Minggu Sekitar 3 Minggu Ternyata Belum Oh Ini Sudah Ada Tekarnya Muncul Tiga Minggu Sudah Berakar Berhasil Alhamdulillah Dengan Pola Seperti Ini Berhasil Ada Yang Pake Lumut Ada Yang Kita Taruh Di Atas Kolam Seperti Hidroponik Ada Sekitar Tujuh Macem Treadment Pembudidayaan Kacah Batang Dengan Satu Mata Tunas Entah Dengan Pasir Entah Direndam Air Segala Macem Nanti Ada Yang Full Langsung Media Kita Ada Mas Adi Itu Saya Lihat Pas Awal Saya Kesini Itu Banyak Banyak Cara Untuk Mentreatment Tergantung Nanti Pas Di Rumah Ada Materi Bahannya Apa Kalau Materi Bahannya Memang Komplek Kita Pake Cara Yang Paling Simple Tapi Karena Kemarin Media Pas Habis Adanya Cuman Kolam Sama Foral Form Ya Sudah Kita Potong Potong Kita Rendam Di Air Kolam Alhamdulillah Kemarin Sudah Pada Bertumbuh Ternyata Sudah Pada Di Indian Sudah Habis Ini Sudah Pasir Malang Habis Ternyata Ini Saya Ngambil Nyolong Punyanya Ciko Ciko Itu Kucing Saya Ini Ngambil Tapi Ini Juga Baru Ini Pasir Kucing Ternyata Bisa Buat Ini Semoga Berhasil Ya Alhamdulillah Ini Baru Dua Minggu Tapi Tidak Ada Indikasi Menguning Dan Disini Daunya Masih Tetap Keras Kaku Seger Menurut Dia Oke Dan Kemarin Sempat Nyoba Dengan Ujung Tunas Yang Belum Mekar Kemarin Masih Seperti Ini Ternyata Saat Kita Tanam Pakai Ini Sudah Muncul Lagi Ini Black Moon Black Moon Lihatnya Ini Malah Sudah Pus Dan Barunya Sudah Sudah Muncul Sudah Muncul Berhasil Pake Media Kucing Pasir Yang Buat Kucing Itu Yang Ini Full Pake Lumut Kalau Lumut Itu Tidak Ada Yang Namanya Master Tidak Ada Namanya Pemula Yang Pasti Kalau Yang Bahkan Kalau Menjenengan Saya Praktikan Mungkin Malah Menjenengan Besok Beli Agro Lagi Saya Motongnya Kadang Mencari Besok Tidak Ketemu Pake Tangan Pake Tangan Tuk Geli Pake Kuku Yang Pinting Steril Nah Oke Terima kasih Mas Andi Sudah Menamini Saya Dan Teman Rumah Taman Semuanya Terus Nanti Jika Ada Yang Mau Order Saya Sumatkan Nomor Whatsapp Admin Di bawah Video Seperti Biasa Di Deskripsi Mas Dan Untuk Alamat Mas Andi Buat Teman Rumah Taman Yang Dekat Sini Mau Sharing Atau Mau Belanja Langsung Kesini Dimana Alamat Kita Ada Di Jalan Mayer Kusen KM 0,5 Mungkit Kabupaten Magelang Tepatnya Di Selatan Bangju Atau Lampu Ijo Kota Mungkit Dekat Jalan Magelang Jogja Sekitar 50 Sekitar 50 Menter Dari Jalan Poros Magelang Jogja Sekitar 10 Menitan Dari Candi Borobudur Nah Ini Di Saat Seperti Ini Sudah Mulai Beransur Hilang Pandemi Nah Ada Yang Mulai Berwisata Ke Borobudur Boleh Mampir Kesini Kemarin Tamu Dari Daerah Jakarta Sama Daerah Surabaya Sama Yang Kemarin Dari Palembang Sempat Mampir Mampir Sini Ada Hanya Sebatas Mungkin Sebatas Ngopi Bareng Silaturahmi Sharing Soal Pokoknya Jali Silaturahmi Itu Lebih penting Mas Oke Terima kasih Untuk Mas Andi Sudah menemani Saya Amin Dukung Terus Channel Rumah Taman Amin Tambah Subscribe Nya Like Comment Nyalakan Tombol Lonceng Oke Biar Terbaru Tentang Rumah Taman Selalu Anda Nikmat Oke Terima Kasih Saya Izin Peminta Amin Amin Jalan Juga Sukses Terus Jaya Terus Andi Jaya Garden Oke Mantap Oke Buat teman-teman Rumah Taman Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan Share Supaya Channel Ini Lebih Maju Dan Berkembang Dan Saya Lebih Semangat Untuk Cari Konten Tanaman Yase Indonesia Nah Buat Teman-teman Rumah Taman Mulai Sekarang Mohon Aktifkan Tombol Lonceng Supaya Teman-teman Rumah Taman Tahu Kalau Ada Update Video Terbaru Dari Rumah Taman Dengan Cara Subscribe Channel Ini Subscribe Dulu Ya Karena Subscribe Itu Benar-benar Gratis Tidak Dipungut Biaya Apapun Tidak Dipungut Biaya Apun Benar-benar Gratis Free Subscribe Terus Nanti Ada Tombol Lonceng Atau Ada Logo Lonceng Di Samping Tulisan Subscribe Itu Diklik Aja Terus Nanti Ada Pilihan Semua Pilih Semua Ada Itu Dipilih Semua Dan Aktif Untuk Tombol Lonceng Jadi Ada Pemberitahuan Dari HP Teman-teman Rumah Taman Semuanya Kalau Ada Video Terbaru Rumah Taman Jadi Biar Ketinggalan Sama Video Terbarunya Banyak Yang Ketinggalan Ada Barang Yang Diminati Ada Barang Yang Disukai Udah Keduluan Orang Nah Itu Yang Dulu Itu Biasanya Udah Mengaktifkan Tombol Lonceng Jadi Tau Kalau Ada Video Terupdate Dari Rumah Taman Oke Terima Kasih Buat Teman Rumah Taman Yang Alhamdulillah Rumah Taman Channel Sudah Mencapai 4.000 subscriber Itu Berkat Dari Kerja Keras Kita Semua Dari Dukungan Teman-teman Rumah Taman Semuanya Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Yang Sudah Selalu Menonton Selalu Mendukung Channel Rumah Taman Pokoknya Sebagai Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh